Masih bersama saya Amadalia dalam Kompas Madiun. Saudara keluarga Kalimatu Sadiah mengaku bangga dan terharu setelah menyaksikan anaknya berhasil meraih mendali emas dalam final bulu tangkis ganda putri Paralimpiade Tokyo 2020. Ini adalah warung milik orang tua Kalimatu Sadiah beraih mendali emas Paralimpiade untuk cabang bulu tangkis ganda putri. Sehari-hari Ibu Alim, sapaan akrab atlet bulu tangkis Paralimpiade tersebut berjualan di warung yang berada di Jalan Raya Kalipuro, Pungging, Kabupaten Mojokerto. Foto-foto Alim saat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu dipajang di salah satu sudut warung yang berjualan rujak dan aneka minuman ini. Bangga, haru, bercampur jadi satu saat Mas Luka menceritakan bagaimana dia dan keluarga saat menyaksikan pertandingan putri ketikanya tersebut melalui internet saat berlaga di Tokyo kemarin. Terus ada yang nyari orang di sekolah Surabaya, nyari tanah di tabel itu. Terus cari terus diajak main bulu tangkis ke asrama haji Surabaya. Pertandingan itu menang, waktu itu masih kecil, nanti Ibu ngantar sampai 2 hari itu nangis terus di Solo. Kasian yang enggak lihat itu. Sekarang, Alhamdulillah, besar-besar sendiri, dari dulu masih kecil, lantah jemput. Saat pertandingan kemarin, gimana Bu sama keluarga? Selamat berjelas, keluarga semua semangat, pasang. Perjuangan alim yang harus hidup jauh dari keluarga sejak lulus Madrasa Ibtidaya pada tahun 2013 lalu untuk mengikuti pemusatan latihan nasional di Solo berbuah manis dengan berhasil meraih mendali emas dalam cabang bulu tangkis ganda putri perpasangan dengan Leani Ratri Oktila. Tim Liputan Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!